5 Kisah Perjalanan Inspiratif Pengusaha Sukses di Indonesia Hai hai, baik lagi dengan aku, Poppy Yellow Beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak orang yang tertarik menjadi pengusaha dan memilih fokus menekuni bidang bisnis Namun, untuk memulai bisnis sampai akhirnya menjadi sukses tentu butuh niat dan usaha yang serius Selain itu, calon pengusaha sukses harus punya mental kuat dalam menghadapi kemungkinan naik turun di dunia bisnis Di Indonesia sendiri, ada banyak pengusaha sukses yang dedikasinya dalam bidang bisnis telah diakui secara global Kesuksesan mereka telah menginspirasi banyak orang untuk mengambil langkah berani dalam memulai bisnis Ini dia, Poppy Yellows dalam kunikan biar kamu makin semangat melalui cita-cita menjadi pengusaha Semangat berikut Yang pertama, kisah sukses William Tanuwijaya dari Tokopedia William Tanuwijaya adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia sekaligus pendiri salah satu situs jual beli online terbesar di Asia yaitu Tokopedia Kesuksesan William tentu tidak terlepas dari usaha dan kerja kerasnya Pasca lulus SMA, ia merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan tinggi mengikuti keinginan ayah dan mamanya Ia mengambil jurusan teknik informatika di Universitas Bina Nusantara atau BINUS Sayangnya pada tahun kedua perkulian ayah William jatuh sakit Alhasil, mau tak mau William harus mencari pekerjaan sampingan agar tetap bisa berkuliah dan bertahan hidup di Jakarta Bermula dari situasi berdesak dan tidak terduga itulah rantas memunculkan kecintaan William pada dunia internet untuk pertama kalinya pekerjaan sampingannya sebagai seorang penjaga warnet ternyata menentangkan William menunjukkan Tokopedia pada tahun 2009 tentunya setelah melalui berbagai perjuangan yang tidak mudah memiliki misi pengerakan ekonomi melalui teknologi Tokopedia saat ini menjadi salah satu perusahaan perintis atau startup bersatus unicorn dengan valuasi lebih dari 1 miliar USD tak hanya itu Tokopedia juga berhasil menyambat berbagai penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri keberhasilan Tokopedia mengatakan William sebagai salah satu pengusaha muda sukses tanah air setidaknya selama 9 tahun terakhir William memperoleh berbagai penghargaan salah satunya adalah Young Global Leaders pada tahun 2016 sebagai salah seorang pemimpin muda berpengaruh di dunia yang kedua kisah sukses Ahmad Zaki dari Bukalapak situs belanja online Bukalapak tentu sudah tidak asing lagi kan buat kalian atau kamu termasuk orang yang sering transaksi jual beli barang di platform ini nah kamu harus tahu kesuksesan Bukalapak hingga hari ini tidak lepas dari perjuangan keras sosok Ahmad Zaki CEO Bukalapak Ahmad Zaki lahir pada 24 Agustus 1986 di kota Seragen, Indonesia beliau adalah lulusan teknik informatika dari Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 2004 setelah lulus dari ITB ia menjadikan perusahaan biasa konsultasi teknologi bernama Sweet Media Zaki juga pernah sempat mencoba untuk membuka perusahaan kuliner mie ayam sewaktu kuliah yang akhirnya bangkut Zaki menghabiskan seluruh uang hasil menang dari berbagai perlombaan waktu itu kami keracunan virus entrepreneurship pas ngumpul sama teman-teman tiba-tiba kepikiran dan pengen bikin warung mie uang saya dari lomba habis semua kesedot kesitu karena bangkrut takut dan trauma rasanya waktu itu tapi saya berpikir ini seperti sekolah mahal sekali biayanya saya yakin ada pelajaran berharga kenang Ahmad Zaki bermodal pengalaman membangun sistem IT banyak perusahaan besar Zaki lantas terpikir untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi banyak orang dari sinilah Bukalapak.com mulai dirintis pada tahun 2010 bersama Fadrin Rashid dan Nugroho Heru Cahyono Ahmad Zaki menjadikan sebuah e-commerce bernama Bukalapak ia pun menjadi CEO dari perusahaan tersebut ia bermimpi untuk menghubungi hidup banyak orang dengan menunjukkan UMKM lewat internet kode base Bukalapak diselesaikan dalam waktu 2 bulan awalnya Zaki mengajak para pendayang di mall untuk bergabung di Bukalapak tetapi respon yang diberikan oleh mereka sangat kecil layan pertama yang ia dapat justru dari pedagang kecil ketika ditanya mengapa mereka mau bergabung alasannya adalah karena barang mereka ditokor tidak laku karena itu mereka minta bantuan Zaki untuk menjuangnya di Bukalapak sejak itu ia pun memfokuskan diri mengajak para pelaku UMKM yang belum begitu berkembang pada tahun 2011 sudah ada sekitar 10.000 pedagang yang bergabung di Bukalapak pertumbuhan Bukalapak yang sangat pesat menarik minat banyak investor untuk menanamkan modal di Bukalapak beberapa diantaranya adalah 500 startup Batavia Incubator IMG Investment dan juga olang mahkota teknologi TBK atau MTek Group atas dedikasinya Ahmad Zaki menerima tanda kehormatan Satya lancana wira karya pada 21 Juli 2016 yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jami Ahmad Zaki dianggap telah berperan secara aktif memajukan perekonomian pelaku UMKM melalui online marketplace hingga memanfaatkan teknologi internet pada akhir tahun 2019 CEO Bukalapak Pak Ahmad Zaki mengumumkan bahwa dirinya telah mundur dari Bukalapak posisi Jaki sebagai CEO Bukalapak kemudian digantikan oleh Rahmat Hai Mubin hingga saat ini keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat bersama para penegang saham dan dua CEO founder lainnya Haji Rashid yaitu CEO Presiden dan Nugroho Heri Chahiono sebagai CEO yang ketiga kisah sukses Ferry Unardi dari Traveloka kisah inspiratif berikut berangkat dari sosok pengusaha sukses Ferry Unardi peria kelahiran 16 Januari 1988 ini berhasil mendidikan Traveloka di usia 30 tahun ide membangun perusahaan rintisan ini tercetus pertama kali ketika Ferry masih berada duduk di bangku kuliah berhubung ide startup yang Ferry memiliki sangat unik tak heran kalau ada banyak sekali investor yang tertarik menenangkan sahamnya sejak dididikan tahun 2012 Traveloka tetap menjadi sistus mencari tiket pesawat terkangkori Traveloka mendapat pendanaan pertama kali dari East Ventures tahun 2012 dan Global Founders Capital pada tahun 2013 yang keempat kisah sukses Nadi Makarin dari Projek siapa sih yang kenal dengan Nadi Makarin salah satu pengusaha muda sukses Indonesia ini secara resmi diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Nadi Makarin Nama Nadi Makarin kenal luar ketika dirinya sukses menjadikan Gojek sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring di Indonesia lulusan International Relationship di Brown University Amerika Serikat dan Harvard Business School ini memulai karir di sebuah perusahaan konsultan McKinsey & Company karirnya kemudian berlanjut di Zalora Indonesia sebagai Managing Editor lalu menjabat Chief Innovation Officer di Kartuku berbekal pengalaman itulah Nadi Makarin berinisiatif pendidikan PT Gojek Indonesia pada awal 2015 ide itu tercetus pertama kali ketika Nadi melihat permasalahan utama para pengendara Ojek konvensional di mana mereka tidak punya teman makal menunggu penumpang berkat inovasi dari Gojek ini pula banyak penumpang Ojek yang bisa nyaman berinteraksi dengan para pengendara Ojek setelah resmi menjabat sebagai Managing Food Nadi Makarin menyatakan kemudiannya mengundurkan diri sebuah diri yaitu utama Project pada 22 Oktober 2019 dan yang terakhir kisah sukses Tirto Utomo dari Aqua Tirto Utomo atau yang dikenal sebagai pendiri Aqua salah satu produk air mineral dalam kemasan yang terkenal sampai hari ini Pria kelahiran 8 Maret 1930 sempat menjadi wartawan di Harian Senpo namun nasib buruk menentangnya pada tahun 1959 ia diberhentikan sebagai pemimpin redaksi Harian Senpo akibatnya sumber keuangan keluarga menjadi tidak jelas namun akibat peristiwa itulah Tirto Utomo memiliki kemauan bulat untuk mengelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Setelah lulus, Tirto Utomo mengajukan surat lamaran kerja ke Permina yang merupakan cikal bakal Permina Ia diterima dan ditempatkan di pangkalan beranda di sana keperluan mandi masih menggunakan air sungai berkat ketekunannya Tirto Utomo akhirnya menanjakan karirnya sehingga diberi kepercayaan sebagai ujung tombak pemasaran minyak Namun, pada usia 48 tahun Tirto Utomo memiliki pensiun dunia untuk menangani beberapa perusahaan pribadi yaitu PT Aqua, PT Bajah Putih, dan Restoran Roasis Aqua didirikan dengan modal bergabung aneh di kitarnya Selamat Utomo sebesar 150 juta Rekal menjadi ikan patik di Kuntaksi pada tahun 1973 dengan nama PT Bajah Bajah Sisi dan merek produksi Aqua Karyawan mulai-mulai bergabungan 38 orang Rekal menggali sungur di pabrik pertama yang dibangun di atas tanah seluas 7.110 meter persegi di Bekasi Setelah bekerja keras lebih dari setahun produk ternama Aqua dilujurkan pada 1 Oktober 1974 Saat ini keluarga Tirto Utomo bukan lagi pemegang saham mayoritas karena sejak tahun 1996 perusahaan makanan asal Perancis Danone menguasai saham mayoritas Brand utama mereka, Aqua, menjadi market leader di bisnis air minum dan kemasan Tirto Utomo meninggal dunia pada tahun 1994 dan dimakankan di pemakaman warga Tiongha di dekat Hotel Krasna, Wernosobo Sekian dulu popi yellow hari ini See you di next episode Bye Bye